selamat menikmati bagian sudah pada libur bekerja namun saya masih stand standby di tempat saya kali ini saya akan berbagi video tutorial kepada anda yaitu kali ini saya ke datangan tamu yaitu TV politron dengan tipenya PLD 32 T451 ini dia penampakannya 32 inch lalu langsung saja namun sebelum kita lanjut seperti biasa tidak bosan bosannya saya mengingatkan bagi anda yang belum subscribe channel ini supaya subscribe sebagai bentuk dukungan anda untuk perkembangan channel saya langsung saja kita mulai yaitu kerusakannya adalah ketika saya colokin ke listrik televisi ini langsung standby langsung on masuk saya biasanya kalau televisi politron pada umumnya dia standby dulu di pencet tombol power baru dia on nah setelah on televisi ini hanya blank pada bagian politron saja jadi dia tampil hanya politron yang nggak bisa diapa-apain ya tetap gini terus menerus tentunya lebih kliknya pasti menyala karena ini kelihatan nah politron terus nah kerusakan seperti ini biasanya ada berbagai macam bisa dari pertama primer kemudian kemudian yang kedua dari chipset ya politron kebanyakan biasanya menggunakan chipset chipset tesium p59 atau 29 atau 49 sebagainya dari satu yang yang pertama primer curve kedua IC chipsetnya ada error yang ketiga tegangannya tidak stabil bisa kurang tegangan atau drop untuk mengetahui itu tentunya kita harus mengukur tegangannya dulu dan meraba pada IC chipset baiklah teman-teman kita lanjut saya buka dulu televisinya kita cek tegangan terlebih dahulu lanjut oke inilah dia setelah saya buka televisinya jadi ini regulator berserta inverter backlightnya dan ini menggunakan panel Samsung ya kita lihat disitu panel Samsung dan ini mainboardnya atau motherboardnya ini isi spy flash dan ini ada beberapa test point baiklah langsung saja saya ukur dulu tegangan yang di mainboardnya itu berkedip menandakan udah mau on nah situ sudah on dan lampu latarnya sudah nyala ya kita intip dulu ya itu masih politron nah langsung saya ukur-kukur dulu berapa beberapa test point tegangan yang ada di mainboard ini yang ini adalah 1,8 kita ukur dulu 1,8 untuk fikornya ya 1,8 normal kemudian yang ini 1,2 normal ya ini 5 voltnya ya 5 voltnya juga bagus 12 volt juga bagus selanjutnya kita cek PCC untuk supply 3,3 volt untuk supply flashnya kita lihat ini 3,3 volt untuk supply flashnya ya normal 3,2 atau 3,3 5 volt 5 volt semuanya normal disini saya raba dulu IC chipsetnya dan IC chipsetnya juga tidak terlalu panas ya ya harusnya panasnya normal baik langkah yang kedua disini saya akan mencoba untuk menge flash pada IC spy flash ini ada spy flash jadi seperti biasa saya metode saya disini akan menggunakan flash yang murah ya ini sudah saya gunakan dari versi pertama yang hijau dulu sampai yang sekarang masih ini ini aja harganya harganya mulai 50 ribuan murah walaupun sedikit lambat dengan yang RT di lain sebagainya namun ini cukup lumayan jadi saya akan coba flash CH341 menggunakan laptop itu terlebih dahulu IC spy flash ini akan saya lepas mungkin kali ini tidak akan begitu mendetail ya video cara pengoplasannya untuk yang lebih detailnya Anda bisa melihat video saya yang satu ini yang mulai dari read write dan program itu detail bisa lebih cepetin aja oke lanjut selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke selamat menikmati seperti ini ya kita colokin dulu ya dalam nyala kemudian disini sudah terkoneksi oke baiklah jadi ini proses pengeplesannya dan ternyata setelah saya cari firmware dari PLD32T451 tidak menemukan jadi disini saya akan memprogram menggunakan firmware dari televisi politron juga namun serinya berbeda yaitu PLD ini PLD32T552 ini nanti yang akan saya tanamkan atau flash nanti kita lihat hasilnya 99% bisa namun kemungkinan entah gambarnya terbalik atau gambarnya kemong nah tentu hal yang demikian bisa kita modifikasi ya bisa dari service mode atau service secara manual nanti lihat hasilnya dulu nah sekarang proses akan saya lakukan untuk pengeplesan pada IC yang primer baiklah teman-teman langsung saja saya flash karena flashnya lama tentunya Anda bisa melihat video saya yang ini untuk lebih lebih detailnya langsung saya saja saya skip lanjut Oke baiklah ini dia IC spy plus tadi dengan krimware PLD32D5552 ya jadi bukan primer PLD32T451 langsung saya pasang dulu kalau kita lihat hasilnya apakah ini bisa berhasil atau ada kecocokan dari primer tersebut dan akan saya bisa melihat videoicas selamat menikmati oke sudah selesai langsung kita uji coba kita lihat hasilnya apakah ini berhasil ataukah belum juga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati telepisi ini kita lihat hasilnya ya ternyata tidak langsung on dia standby dulu yang kita pencet tombol on yang warnanya berkedip menjadi biru Oh politronnya hadir namun disini gambarnya seperti klis atau buram atau cemung bahasa lain dari teknisi ya kita pencet menu kita perhatikan nah disini gambarnya sedikit seperti terganggu dari segi warna dan huruf angka seperti ada bayang-bayang seperti pelangi-pelangi artinya primer yang saya tanam tadi tidak cocok untuk Pesah dan jeda atau lpds selection nya hit dan low oke karena ini tidak bagus hasil dari Pesah jeda sebenarnya menggunakan service mode dari remote itu bisa namun karena udah ada yang sharing jadi disini saya akan melakukan secara manual merubah hit dan low dari lpds nya ya disini pin ke-10 Hai nah disitu ada Pesah dan jeda yang ini nah ini nanti saya akan langsung hubungkan kasih tegangan 3,3 volt yang saya ambil dari pin WV baik saya eksekusi tujuannya supaya gambarnya tidak seperti tadi cemung atau klis saya menggunakan kabel mail bekas kipas kita saudarkan ke pin nomor 10 dan ke yang satunya ketegangan 3,3 volt seperti ini Hai dan selanjutnya kita hubungkan ke point WV nya atau tegangan supply 3,3 volt jadi select lpds nya menjadi high Fesah dan jadanya menjadi high kalau tadi enggak ada tegangan disitu kita kasih Oke siap ready to to view nah seperti ini ya pin ke-10 ke tegangan 3,3 volt oke saatnya kita langsung untuk mencoba apakah ini berhasil how is working standby kita start televisi nya oke on ya ya politron tidak terganggu lagi seperti tadi ya warna-warnanya ya oke saya pencet menu ya ini menu kita lihat gambarnya tidak lagi terganggu seperti tadi udah normal seperti sedia kalah ya very good ya gambarnya juga tidak terbalik ya guys sama politron oke working kerjaan ini selesai karena primernya yang error sehingga dia hanya logo politron ini setelah saya kasih gambar dari antena sudah normal kembali baiklah teman-teman terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat bagi semua salam sukses selalu bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.